Mereka berusaha memprovokasi siapapun yang bisa terpengaruh untuk menggulingkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini adalah satu-satunya presiden yang di masa akhir jabatannya, ektabilitasnya naik. Bahkan masih banyak rakyat yang menginginkan agar Pak Jokowi maju lagi sebagai capres di 2024. Tetapi karena Pak Jokowi tidak ingin atau tidak mau melanggar konstitusi, dan patuh dengan undang-undang, Pak Jokowi ya cukup dua periode saja. Dari sekian presiden, dari menurut Pak Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, dan Pak SBY. Ini baru Pak Jokowi yang di masa akhir jabatannya diharapkan kembali untuk maju sebagai presiden Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, menjadi sangat wajar jika Pak Jokowi ini tidak disukai oleh lawan-lawan politiknya. Sehingga mereka memprovokasi siapa saja, rakyat, kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk memuluskan aksi balas dendamnya terhadap Pak Jokowi. Dalam beberapa waktu terakhir ini, rame di pemberitaan, baik media mainstream maupun media sosial, tentang people power. Yang tujuannya adalah untuk menggulingkan Pak Jokowi, menuntut Pak Jokowi mundur. Yang sebelumnya, berhumbu seramai ya pemberitaan ini disampaikan oleh salah seorang tokoh reformasi, yaitu Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais ini ya politis yang sudah cukup sepuh lah, yang seharusnya sudah tidak terlalu banyak neko-neko ya. Lalu ada lagi pernyataan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, atau Ketua BEMUI, yaitu Melki Sedekhuang. Ia mengancam kepada Presiden Jokowi bahwa mau mundur secara baik-baik atau berdarah-darah. Nah, berikut kita sepil dulu, cuplikan videonya seperti apa, biar gak gagal paham. Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Tahun ke-9, tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah? Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, dia harus tunjukkan itikat baiknya untuk kemudian merespon suara-suara masyarakat. Presiden Jokowi janganlah ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024. Karena dia wasit dan hakim garis, dia bukan pemain, dia bukan kesebelasan. Jadi dia tidak pantas untuk bermain di dalam perandingan yang dia adalah wasitnya. People power atau mengerahkan masa untuk menurunkan Pak Jokowi atau ancaman mundur baik-baik atau berdarah-darah yang disampaikan oleh Ketua BPUI. Menurut saya ini adalah ancaman yang lucu ya, seperti ancaman kepada anak kecil yang ditakut-takutin bahwa lo kalau gak mau begini, lo gua giniin gitu ya. Kira-kira begitu. Saya pikir sekarang ini bukan di era Orde Baru, yang pada saat itu Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Di era Pak Jokowi ini Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang tentu saja rakyat yang memilih Pak Jokowi ini yang menjadi pendukung Pak Jokowi. Dan apabila ada sekelompok orang atau sekelompok masa atau sekelompok apapun yang memberikan ancaman-ancaman terhadap Pak Jokowi yang sifat-sifatnya ingin menggulingkan Pak Jokowi, saya pikir rakyat tidak akan tinggal diam ya, terutama para relawan-relawan Pak Jokowi atau dari organisasi-organisasi politik yang mendukung Pak Jokowi. Dan ancaman Bahamil Rais yang merasuk pada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Ketua BEM UI ini saya pikir ya pasti akan mendapat perlawanan dari rakyat atau para relawan pendukung Pak Jokowi. Apalagi ini ada nada ancaman berdarah-darah. Berdarah-darah ini saya juga enggak tahu apa maksud dari Melki sendiri menyampaikan ucapan berdarah-darah. Karena kalau kita lihat kalimat berdarah-darah, wah ini seolah-olah terjadi kontak fisik. Pak Jokowi ini kan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang tentu saja jika kinerja Pak Jokowi diganggu oleh siapapun, relawan rakyat yang mendukung Pak Jokowi ini tidak akan terima. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Bahamil Rais tentang people power atau ancaman dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, yaitu Melki Sedekuan, saya pikir ini adalah sesuatu yang bodoh. Karena kita tahu ya Pak Jokowi itu didukung oleh rakyat di Republik ini. Rakyat yang sudah memiliki hak suara waktu itu ya pada Pilpres 2019 yang lalu. Yang tentu saja jika ada kelompok-kelompok yang menginginkan Pak Jokowi lengser atau secara paksa melengserkan Pak Jokowi, ya pasti akan berhadapan dengan para relawan Pak Jokowi. Dan saya pikir ini sesuatu yang konyol. Masih banyak cara-cara yang lebih demokratis dengan tidak meneparkan ancaman untuk membuat negeri ini lebih baik dan lebih maju. Dan Pak Jokowi ini kan tinggal sekitar satu tahun lagi lah. Karena 20 Oktober 2024, masa jabatan Pak Jokowi ini sudah habis dan sudah harus digantikan oleh presiden yang baru. Mestinya ya tidak perlu menebarkan ancaman terhadap Pak Jokowi. Karena memberikan ancaman kepada Pak Jokowi sama dengan Anda atau kalian, Panjenengan Sami, ngajak ribut dengan para pendukung Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini kan dipilih langsung oleh rakyat. Dan rakyat yang membeli Pak Jokowi ini ya, rakyat yang sangat mencintai Pak Jokowi, sangat menginginkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden sampai habis masa jabatannya. 20 Oktober 2024 yang akan datang. Menjadi sangat wajar jika banyak lawan-lawan politik yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Sehingga mereka berusaha memprovokasi siapapun yang bisa terpengaruh untuk menggulingkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini adalah satu-satunya presiden yang di masa akhir jabatannya, ektabilitasnya naik. Bahkan masih banyak rakyat yang menginginkan agar Pak Jokowi maju lagi sebagai capres di 2024. Tetapi karena Pak Jokowi tidak ingin atau tidak mau melanggar konstitusi dan patuh dengan undang-undang, Pak Jokowi ya cukup dua periode saja. Dari sekian presiden, dari menurut Pak Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, Gustur, Ibu Megawati, dan Pak SBY. Ini baru Pak Jokowi yang di masa akhir jabatannya diharapkan kembali untuk maju sebagai presiden Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, menjadi sangat wajar jika Pak Jokowi ini tidak disukai oleh lawan-lawan politiknya. Sehingga mereka memprovokasi siapa saja, rakyat, kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa untuk memuluskan aksi balas dendamnya terhadap Pak Jokowi. Ada lagi nih, mantan ketua BEM UI yang dulu sangat kritis terhadap pemerintah, sekarang jadi caleg di pemilu 2024 yang akan datang. Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh mantan ketua BEM UI ini. Karena ia ingin membuktikan mungkin ya, bagaimana jika ia menjadi anggota legislatif, menjadi bagian dari pemerintahan. Karena selama ini ia hanya bisa mengkritik pemerintah saja. Dan mestinya ketua BEM UI yang sekarang nih, si Melky, anak belajar dari seniornya, yang sekarang terjun ke politik dan ingin menjadi wakil rakyat. Tidak hanya mengkritik saja ya, tetapi juga siap untuk dikritik menjadi pejabat.